Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dolur hampar susyeret Peribun kabar Kemungkinan nanti Tahan sodid paling warah selamat dan rezeki yang tangbarakah Ketemu lagi dengan saya Ramah Mirza Di channel Lupa Vespa Semuali Nah Edag Ocio walaik oleh Lupa Vespa Baiklah lur Seperti di gambar dan video Di depan saya ini sudah ada Sebuah Vespa Vespa Excel Tetapi Vespa Excel ini adalah Vespa Excel yang bukan biasa Sebenarnya Vespa XL ini sama aja Tetapi Vespa XL ini unik karena dia adalah Vespa XL generasi pertama Ada perbedaan Vespa XL generasi pertama dan generasi kedua versi saya Ini Vespa tahun 1987 Apa saja sih perbedaannya diantara Vespa XL generasi pertama dan generasi kedua? Mari kita bahas, ikuti terus videonya Oke, baiklah lur, sebelum kita bahas Saya ingatkan sekali lagi kepada dukungan semuanya Bagi yang belum menekan, tombol subscribe Monggo di pencet tombol subscribe-nya Supaya saya terus semangat nontonnya Terus semangat berbagi kebahagiaan dan sharing bareng di channel ini Oke, lanjut Oke, baiklah lur, ya kan Kenapa saya ingin sekali bahas Vespa ini? Karena Vespa ini itu generasi pertama Dan dia tuh ada beberapa ciri, ya kan Dan tanda yang membedakan dengan Vespa generasi selanjutnya Vespa generasi kedua versi saya Versi saya, generasi pertama Vespa itu dari tahun 1987 88, 89, dan 90 91 ke atas itu dia udah masuk ke peralihan Vespa XL generasi kedua Ya kan, dia udah ada beberapa ciri tanda yang membedakan dengan generasi pertama yang ini Yang pertama kita bahas dari kaki-kaki terlebih dahulu Nah, di kaki-kaki Ini itu kan Coba teman-teman perhatikan ya Biasanya Vespa XL atau eksklusif 2 Itu dia udah bentuk ada batiknya disini ya Disininya ada batiknya Nanti saya masukkan gambar untuk Vespa tromol yang ada batiknya Di bagian kaki-kaki ya Di bandnya itu ada batiknya Nah, tetapi di Tromol Vespa XL generasi pertama Atau XL tua Biasa orang bilang XL tua Nah, itu di tahun 1987 sampai 1990 Itu ininya Masih polos Kayak PX Kayak PX lama Tetapi ini as gede As besar ya As besar Nah, as besar Tromolnya ini Peruntukan Porok as besar Nah, itu Itu yang pertama Yang kedua Dopp-nya itu Doppolos Ya kan Doppolos Tutup dopp ininya Kalau XL itu biasanya Yang generasi kedua itu Dia udah ada cungnya Logo cungnya Nah Terus lanjut lagi kita Ke bagian Kalau yang lainnya itu Kurang lebih sama Ya kan Kurang lebih sama dengan Vespa XL yang Yang generasi kedua Terus yang membedakan lagi itu di atas Naik Nah Ini Headlampnya Headlampnya itu Itu kaca Ya kaca Tetapi ini bukan asli ya Tetapi dia kaca Kalau generasi pertama XL-nya Itu kaca Nah Yang asli itu Ada tulisan siemnya Masih tulisan siem Tahun 1987 itu Kaca dan siem Kalau yang generasi Kedua Tahun muda Vespa XL tahun muda Atau generasi kedua Itu dia Atom Atau plastik Ya kan Nah terus Tapi kalau yang untuk XL generasi pertama Atau XL tua Itu dia siem Dan kaca Nah Terus yang ketiga Itu di bagian Kuncian lehernya Nah Ini Jadi kuncian setang Atau kuncian leher Atau kuncian korok Kalau Vespa XL generasi kedua Itu di leher Dia pakai kunci L Ya kan Pakai kunci L Itu Nah tetapi kalau Vespa XL generasi Pertama Atau XL tua Itu dia Langsung di drat Di bagian koroknya Kebetulan ini tadi Sudah saya buka Ini ya kelihatan ya Nah dia gini Nah dia langsung Kunci di setangnya Dan di Batang koroknya Dia ada drat Dan bukanya itu ya Kalau misalkan Gak ada kuncinya Dibukul Tetapi karena Ini gak ada kuncinya Dibukul Kalau seharusnya Dia Ada kuncinya Buat ngencangin ini Kuncian setangnya Langsung di Di Koroknya Nah kalau yang Excel generasi Kedua Itu dia di Sini Di lubang sini kan Nah di lubang ini Nah itu Dia disini Oke lanjut lagi Nah itu untuk bagian depannya Kalau untuk bagian belakang Dari si kejok Terus tanki Dan body Itu Secara sekilas Sama persis Tetapi dia yang membedakan Di bagian nomor rangka Kalau Excel generasi kedua Atau Excel muda Itu nomor rangkanya Sudah di Sebelah kiri ya Sudah panjang tuh Sebelah kiri Tetapi kalau Excel generasi pertama Itu masih di Sebelah kanan Di dekat Mesin Nah disini Kalau Excel generasi pertama Itu dia Nomor mesinnya Masih disini Kalau generasi kedua Atau Excel muda Itu dia Di sebelah kiri Di dekat Ban serem Itu kalau dari Segi body Nah lanjut lagi Terus Ke bagian Permesinan Nah Kalau untuk di bagian mesin Untuk dari Luar ya Dari luar kita Dari magnet Itu sama Hampir sama Dengan Excel generasi pertama Dia bergerigi Magnetnya Sudah ada Dinamonya Kebetulan memang Vespa ini Dapatnya masih Agak bahan ya Jadi dia Banyak yang Porsinya Keturangan Nah Tetapi Kalau untuk di bagian mesin itu Yang Sering saya jumpai Dan pernah saya jumpai Untuk Excel generasi pertama Excel tahun tua Itu Dari rangkas dulu ya Rangkas itu Bagian sebelah kanan Itu dia Masih logo Cung Deket Ini ya Oh ini Dia disininya Masih Hanya logo Cung ya Logo Cung Dan angka Angka satu Nih Logo Cung Biasanya Tapi kalau yang Generasi kedua Dia Atau Excel tahun muda 2000an Itu ada tulisan Dan motornya Nah Tetapi yang ini Generasi pertama Dia Belum Ada tulisan dan motor Baru logo Cung aja Terus Untuk Magnetnya Sama USA Patent Iya kan USA Patent Untuk Magnet Vespa Excel Generasi pertama Terus Koilnya KGD Kebetulan yang ini terpasang Dia gak asli ya Ini udah gantian Aslinya itu ada KGD Belum saya pasang Kemarin udah dibeliin Sama Ini Apa namanya CDI nya Itu CDI mikro Komputer Yang kotak besar Iya kan Ini dicirikan dengan Karena ada dudukannya nih Disini Nah disini ada dudukannya Seharusnya dia bukan yang ini Nah dia Lobangnya disini Dan mikro komputer Yang besar Yang kotak besar Itu nanti saya liatin Gambarnya Dan untuk di bagian Karburasi Sama Dia Karbu 20-20 Sudah Oli campur Sudah oli pisah Terus di bagian blok Maaf bloknya gak Bisa dibuka Karena pasti bakal susah Itu kodenya Biasanya masih Logo Cung Dan ada Angka sama hurufnya 1F atau 2F Yang pernah saya jumpai Dan beberapa kali Saya jumpai Seperti itu Dia belum P4K Untuk bloknya Nah itu sih Perbedaan Dan menurut saya Excel generasi ini Yang versi saya Di bagian Excel Yang paling nyaman Dan mesinnya itu Top chair Jago Kenceng Dibanding Excel Yang pernah saya gunakan sendiri Dan generasi muda Lainnya Dan memang Banyak juga yang bilang Excel generasi Pertama ini juga Mesinnya itu Enak Bawa lari Dan kenceng Ya Gitu dulu Oke baiklah lur Ya kan Mungkin itulah Yang bisa saya sampaikan Di video kali ini Saya langsung sekali lagi ya Apa yang bisa membedakan Terus Pak Excel Generasi pertama Dan generasi kedua Itu yang pertama Ada di Tromolnya Ya kan Tromolnya itu Masih tromol polos Dan Kalau memang masih ada Dognya Dognya juga Dog polos Terus Kunciannya Kunciannya itu Ada di Atas Ya kan Kuncian stangnya itu Ada di atas Di bagian stang dalam Langsung di batang korok Gitu Nah kan Terus lagi Nomor body Itu di bagian Sebelah kanan Dekat mesin Nah Terus lagi Untuk di bagian Mesin Ya kan Dia Rengkasnya masih Logo Chung Ya kan Terus juga Koilnya KGD CDI nya Mikro komputer Terus Bloknya itu Berkode Huruf dan angka 1F atau 2F Nah mungkin itu saja Lor yang bisa Saya sampaikan Di video kali ini Jika ada Keturangan dari Penyampaian saya Atau Salah Kata dari Penyampaian saya Mohon di Komentari Mohon kita Belajar bersama Karena Di channel ini Kita Sinau bareng Belajar bersama Bantu belajar bareng Ya kan Edukasi bareng Tentang dunia Pervespaan Lebih kurangnya Saya mohon maaf Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Salam Vespa Salam Vespa Selalu Hing Ojo Woleh-woleh Lupa Vespa See you Sampai jumpa di video selanjutnya